Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Wai Kambas, Kabupaten Lampung Timur, menangkap seorang pemburu liar. Selain berburu rusak, pelaku juga kerap membakar hutan. Penangkapan pelaku perburuan liar bermula saat polisi kehutanan sedang berpatroli meninjau lokasi kebakaran di kawasan hutan Taman Nasional Wai Kambas. Petugas melihat lima orang dengan gerak-gerik mencurigakan. Ketika hendak didatangi, para pemburu liar kabur. Sementara pelaku Suwardi, warga desa Togolioso, Kecamatan Purbo Linggo, Kabupaten Lampung Timur berhasil dibekuk. Polisi Kehutanan mendapati barang bukti drum berisi satu ekor rusak dan satu ekor babi hutan yang telah disembeli. Petugas langsung membawa Suwardi ke pos jaga untuk dimintai keterangan. Suwardi mengaku melakukan perburuan dengan cara membakar hutan. Sehingga rusak dan babi keluar dari persembunyiannya dan mudah ditangkap. Pakai apa burunya? Pakai anjing, Pak. Terus nasi ke hutannya jam berapa? Subuh, Pak. Tapi pada saat itu lagi, kalau sudah dapat, bakar hutan ya? Gak dapat tadi, Pak. Gak bakar, Pak. Saya ikut sekali aja tadi gak bakar, Pak. Tapi memang sering ngebakar hutan? Ya kalau rombongannya itu paling siapa, Pak. Tujuan bakar hutan apa sih, Mas? Ya paling tujuannya paling ya, apa itu, biar ntar kalau masuk, ntar kan enak ngejarnya. Paling pikirannya kayak gitu, Pak. Orang-orang yang udah punya keterangkulan di hutan itu. Kami itu kan dari tanggal 18 itu suruh, ini ya, tim pemantau kebakaran. Tadi pagi kami cek lokasi kebakaran yang kemarin. Kalau siapa tahu kebakaran itu akan terus merambat gitu. Setelah sekali pas ditirahat, orang-orang pelaku berburuan ini lewat samping 50 meter dari saya. Terus disergap, kejar, kena satu. Yang lainnya melataskan diri. Setelah dia arah kerawa, sampai seberang rawa itu membakar lagi di seberang rawa itu. Bakar hutan ya? Bakar hutan lagi. Polisi kehutanan akan segera melakukan pengejaran terhadap keempat pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dari Lampung Timur Lampung, Syahroni Saburai TV melaporkan.